Tiketnya kayak gini guys, sekecil ini tiketnya Ada tempat Gak bisa Cuman aku bakal nyobain satu doang yang paling mahal 700 yen, 700 yen berapa? Sekitar 70 ribuan ya Menurut aku makanan kurang enak sih Kurang cocok buat aku, dan harganya cukup lumayan Tempatnya juga sebenernya oke, lucu Tapi gak yang lucu banget juga Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi sekarang kalian lagi bareng sama aku Adilin di Explorer Jadi aku sekarang ada di mana? Bisa kalian tebak? Aku sekarang lagi ada di Jepang Eh, kan aku udah ada bikin vlog kemarin ya Kedua kalinya aku berangkat sendiri tanpa orang tua Tapi aku bawa tim Jadi kesini sebenernya mau liburan sama tetep konten Tetep produktif ya, cari duit Jadi ini day one, kita baru sampe Sekarang kita mau nyari Kita udah ada itemnya sih guys, sebenernya Udah dibikinin gitu dari Indonesia Jadi sekarang kita mau ke train Habis ke train kita mau ke Cari-cari makanan aja, pokoknya ikutin aku terus Let's go Jadi guys, ini kita masih nunggu buat naik kereta Cuma kita lagi ngantri buat desainnya Hai guys, kita udah di bawah Tadi kita naik lift Terus sekarang kita mau Ngambil tiket train Kita coba Pakai koin iso kok-kai iso ya? Iya iso Koin iso sana Kuntima 20 Sabar ya? Iya Tiketnya kayak gini guys, sekecil ini tiketnya Berapa tadi? 290 per orang Salah beli tiket Jadi kita cari tempat lain Di refund sih Beli lagi guys, karena tadi salah Jadi yaudahlah ya Pas loh ini uangnya Gak tau, harusnya Aku cuma inget nanti jam 2 ada Sanrio Cafe Tentu gak tau? Ada di jadwalnya sih Cuma katanya nanti mili-mili aja disana ada makanan apa? Ada tentu Ada tempel Ada tradisional, tempel Ya kita liat-liat aja Ada tempel Gak bisa Kamu ternyata 11 kan? Setengah bulan S***** 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 Guys sudah sampai Aku mau cari makan Karena aku lapar Tapi gak tau mau makan apa aja Jadi kita liat-liat dulu Sebulan Sebulan Biar cakep Aku pasang disini aja guys Yang ngapain gua buka tadi kan Bisa aja Tadah 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 Nambah Nambah-nambah Nambah banyak Beli gak tau Apa namanya Nggak Nggak ada bahasa ini Nggak ada bahasa ini Nggak ada bahasa ini Nggak ada bahasa ini Coy Guys aku pengen makan ini guys Aku tiba-tiba lapar banget Sumpah Redbin Mau beli gak? Ini ada tanggal-tanggalnya guys Sesuai tanggal lahir kalian Cefara mau ce Pimu gak? Tidak Apa? Ambil Punya Ah ya Pasti Tiga ribu Tiga ratus Sekuluh Kalau gak salah Soalnya aku beli Libam doang sih Perpisa 100ribuan Mau beli mochi lagi, suka mochi banget tau Custard Guys aku beli mochi lagi dari tadi Tadi aku mochi lagi Oh belum deraqam kan tadi yang makan mochi Ini aku belinya custard 400 berarti 50 ribuan aja Mochinya lembut banget Dalemnya juga gak gitu manis Adanya stroberinya udah aku tolen Tuh so soft itu Jangan bosan-bosan aku makan mochi ya Aku bener-bener suka mochi banget Dindo aku suka itu sama mochi Disini kayak bener-bener ketemu sama hidup Disini tuh jauh lebih lembut Tapi menurutku Creamnya sih mungkin yang bikin lebih enak Ini kalo adonan sih menurut aku mirip-mirip juga sih Kita langsung cari makanannya Let's go Beli mochi, beli mochi mulu Antri banget Aku menang sarang-sama ini loh Wai teh kutu Bener apa gemini? Bean One chocolate And which one is the best seller? Custard Custard Jadi guys ini aku beli tiga Cuman aku bakal nyobain satu doang yang paling mahal 700 700 yen 700 yen berapa? Sekitar 70 ribuan ya 80 ribuan Aku titipin dulu ya guys Aku makan satu Yang paling mahal Strawberry-nya beda Let's eat Ini aku beli yang bean Tadi ada bean ada green tea Jadi aku cobain yang bean aja Gimana gigitnya? Sejuruh gak suka sih Tidak tau gak seenak itu sih Sobelnya juga gak asem Gak asem manis itu saya tidak perhitungan terjadi padamu berulang kali seperti rumah apa rumahmu terbakar terus apa travel danger itu terus ada di kamu berkelanjutan kamu harus berhati-hati karena kamu bisa menghilangkan artikel maksudnya sesuatu yang penting di hidupmu orang yang kamu tunggu tidak akan datang kok elek-elek semua ya stop building a new house and rip terus niat peruntungan aku kurang beruntung ini nggak bisa lah ini oke okean enggak sih ini air suci guys kepercayaan aku nggak mau minum aku mau nyuci tangan kok kayak ini aja sih guys please beli tiket lagi kereta lagi kereta lagi udah di kereta sekarang kita mau kesana langsung mau ke tempat makan deket yang nanti sama sanrio cafe jadi udah di resep jam 2 soalnya jadi kita makan dulu baru kita kesana hari ini gimana mapsnya yuk coba kita dimana sekarang C katanya di E2 ini belah diantriin cevera disini tuh ramai terus guys terus aku tuh tadi mau makan sebelahnya cuman kayak ngerasa nggak ngapain makan mie lambung aku kurang enak jadi aku makan lagi aja kayak lebih better udah masuk sekarang mau pesen ini nggak ada bahasa Indonesia-nya Inggrisnya ya tapi emang iya semua di Jepang gitu nggak sih merek aja yang kita nggak tahu ini merek apa bener random aja udah yang penting masuk cobain aku agak oleng ya tidur satu jam ini gimana makannya ya saya mau nanti aku lagi jadi isinya unagi guys tengah-tengahnya ke ada belutnya gitu beratnya 3 per 5 soalnya amus nunggu makanan selanjutnya nunggu makanan selanjutnya mulai makan nggak kalau aku boleh jujur aku lebih sukain di Indonesia lembutnya sih sama sih cuman menurut aku yang di sini tuh tasenya kurang nggak manis aduh kayak asin tapi asin udah nggak nanggung mari kita aduk ya oh ini pakai krim ini aku aduk ini harganya 880 yen yen aku tadi randomnya ngeliat orang pesen jadi ikutan pesen aneh sih aneh sih kayak diaduk ya mau kita campur ya aku juga nggak tahu ini cara makannya gimana apa disirmin kuah kali ya nggak tahu nggak tahu kita campur-campur aja lah guys senyamannya senyamannya disini kita mainnya film aja karena ditanyain juga orangnya pasti bingung mereka minum minyak wangi bener-bener aja deh aku nggak makan ini ya yang apa kita mau bayar tabernya cuman 7.000 gini gian ini ya indonya mungkin karena aku ekspektasinya unagi karena di indonesia selalu manis udah di dalam otak kayak gitu kalau menurut aku kurang misalnya menurut aku amis cuman telurnya doang ya kalau menurutku hampir semuanya bekas di mulut emang overall enak kalau masih bisa dimakan orang aku habis liat nih oh ga buang buang makanan habis ini mau ke sanrio cafe jadi sekarang kita nunggu karena masih setengah satu ininya jam 2 beli kumur mulut kesukaan aku sih ini terus ada yang pink lucu banget beli semprot mulut terus sama ini maskara ga tau random aja jadi kurang lewat sini kebetulan lewat 711 ya ini sekalian ya udah beli oke tadi aku mau beli ini copy random banget sih ga tau enak atau engga coba in aja aku beli cuman karena dia pink aja sih sebenernya kayak ada rasa bunga bunga yuk kayak ini tuh tempatnya kayak Iya Sanrio, Sanrio tuh kan banyak macem Ada kayak Melody, Melody Kitty Terus ada banyak Dan ini kita lagi disuruh nunggu Karena kita datengnya cepetan Jujur aku tuh agak ngantuk karena Cuma tidur sejaman doang Kayak untuk pulang dan tidur deh Cuman eh kita coba itu yuk Mau coba itu boleh gak sih Ini lucu banget sih Ngitung dulu guys Harganya berapa 200 ribu, oke lah Hai guys, jadi aku lagi Mau order Discan dulu barcode nya Kita gak bisa di sofa Soalnya kita gak reserve guys Kita reserve nya disini Ada minimum Tapi kita pasti ngelewati sih Lucu banget Kita cobain Ini ada Hello Kitty nya disini Hello Kitty Gak tau Ini juminya Itu bukannya harusnya kayak rode ini Kayak cherry Hmm Hmm Jauh iku Jauh iku Jauh iku apa rode? Hmm Hmm Rode gak ada Ini sama kacang merah Kita pake jai Lanjut Cobain lagi yang lain Ini kita pom-pom purin Let's try Gak suka sih Kayak pahit-pahit gitu loh Kayak gosong Aku kurang cocok sama ini guys Aku kasih 2 per 5 Kita cobain next yang lain Mari kita coba Ayo guys kita coba Diaduk dulu gak sih? Kasih yang unik Strawberry campur coklat Gak apa-apa kan? Gak ada titik gitu Aku kasih 2 per 5 Soalnya rasanya kayak Rode pahit-pahit gitu Guys Ini selanjutnya Aku mau nyobain Carang gigitnya apa ya? Jadi kita ini waffle Waffle Kacang, cream Sama buah Ada buah jadi ada asam-asamnya Biasa aja sih Paling mending lah waffle ini Sama kayak kukunya Kayak sini take away Jadi kita langsung Sejutaan Ini habis 9.800 Segituan lah ya Hampir sejutaan lah Tapi kita jalan Menurutku gak worth it Karena menurutku makanan kurang enak sih Kurang cocok buat aku Dan harganya cukup lumayan Dan tempatnya juga sebenernya oke lucu Tapi gak yang lucu banget juga Yuk Let's go Guys kita jadinya memakan lidah Tadi harusnya udon Tapi ya jadinya kita makan lidah Soalnya udonnya kayak gak tertarik Kalian cukup jalan banyak Gak tau kalo kita dihitungin langkah Bisa berpuluh-puluh ribu langkah Fun fact disini Kalo kalian makan itu Banyak banget resto Tapi ada yang sepi tuh sepi banget Tapi ada yang rame tuh rame banget nganteri Jadi kayak bener-bener yang kesenjangan sosialnya tuh terlihat ya Kalo lagi viral Milih makanan berdasarkan yang paling mahal Kalau gak 2700 Gak tau juga sih ini apa random aja Mari makan Jadi ini mau langsung makan Ini kasih apa bumbunya gak ada Ini semuanya lidah guys Ini gimana cara Ini apa cara sih Oke mari makan Tadi dikasih sup Dikasih supnya juga sih Ini sup bening Ini gak semua orang bisa makan yang gini-ginian deh Aku kasih liat jujur ya Dua setengah perlima Satu Dagingnya gak panas sih menurutku Jadi bikin enak Padahal tuh kan kalo kayak lidah Kalo tuh harus panas Kedua Supnya kurang sih menurut aku yang gini Gak tau nih sup satu campuran nasinya kurang Terus kuahnya Lumayan Terus Ya Dengan harga 300an 400an menurutku bisa Lebih baik sih Cuman ya kembali lagi tuh kan Keselera orang masing-masing Cuman itu Belatangnya udah dingin aja tuh udah Gagal Karinya tapi enak Tapi kan ini gak gabung sama kari Yang gendong kari Itu aja guys Gagal 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 Terima kasih.